selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 dan di kota gadang kota anau ini juga kita dapat pisau 600 juta untuk 3 lokasi yang salah satunya juga ada air bersih untuk di jorong ayange sepanjang kurang lebih 2 kilo 2 kilo 600 mudah-mudahan jalan ada bangun jalan di tabek lacu dan di jorong timbulun mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua kalau ada tambahan Pak Roby Pak ya mungkin Pak Roby mau ditambahkan Pak Roby mohon diperkenalkan dirinya dulu Pak Roby terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenalkan nama saya Roby Hotter dan di dalam program petaku saya dipercaya sebagai tenaga infrastruktur jadi bersama dengan Pak Eri juga ya pada hari ini kita melakukan sertifikasi kegiatan program petaku di di negari kota gadang kota anau jadi sebagaimana diketahui bahwa kegiatan kita laksanakan itu adalah kegiatan perpipahan air bersih ya dengan pengguna-pengguna pendukung keungkapannya jadi dalam proses sertifikasi ini mekanisminya kita akan melaksanakan dengan melibatkan semua pelaku-pelaku yang ada ya termasuk juga dari KSM DKM yang juga pihak negari untuk sama-sama menyaksikan terkait dengan hasil dari kegiatan kita yang telah kita laksanakan gitu ya kita sesuai dengan perencanaan kita pastikan dari aspek kualitas kuantitas dan juga dari aspek sisi administrasinya dan harapan kita setelah proses sertifikasi itu ditandainya nanti ada catatan perbaikan ya harapan itu segera di perbaiki dan setelah diperbaiki harapan kita segera juga kita serah terimakan kegiatan air besi kita ini dan dengan serah terimakan itu segera kita manfaatkan harapannya dan proses pemanfaatan kita harapkan kepada masyarakat ya bagaimana apa namanya terkait air besi ini bisa dikelola dengan baik dipelihara ya dan harapannya itu berkelanjutan ya dan harapannya lagi bisa dikembangkan nanti terkait dengan aspek kuantitasnya atau penambahan jaringan dan sebagainya mungkin itu aja dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin Bapak ada tambahan Bapak tapi sebelumnya mohon diperkenalkan dirinya dulu Bapak Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya nama saya Suharyanto saya sebagai tenaga ahli provinsi kegiatan pisau Provinsi Sumatera Barat penganggaran 2021 kami tim pisau provinsi pada hari ini Rabu 23 Desember 2021 melakukan pemeriksaan akhir kalau di pisau ini ada pemeriksaan akhir istilah jadi pemeriksa hasil kegiatan yang dikerjakan oleh BKAD Badan Kerjasama Antar Besa jadi kami sudah melakukan pemeriksaan tadi di jorong KB Lacu itu pekerjaannya jalan beton sepanjang 120 meter dan di sisi kiri dan sisi kanan dilakukan pemasangan tembok penahan tanah dari pasangan Batu Kali terus ada juga instalasi air bersih di jorong air aneh sepanjang 2 kilo 620 meter jadi 220 meter itu pipa 2 in 2 kilo 400 itu pipa 1,5 in Alhamdulillah sudah berfungsi dengan baik kita lihat tadi air sudah keluar cuma ada beberapa titik belum dilakukan penyambungan penyambungan ke rumah warga mau nanti BKAD dapat menyelesaikan pekerjaan akhir itu biar masyarakat dapat memanfaatkan air bersih yang dikerjakan oleh Badan Kerjasama Antar Besa jorong yang ketiga adalah jorong timbulun pekerjaannya jalan sirtu sepanjang 250 meter yang mana sisi kiri dan sisi kanannya juga dipasang tembok penahan tanah dari pasangan Batu nah di jorong timbulun ini kita surpaskan sekali karena sebelumnya memang belum ada jalan di situ sepanjang 250 meter itu tapi sekarang dengan dana pisau terbentuklah jalan yang sudah bisa dimanfaatkan dan dilalui oleh masyarakat saya harapkan kepada BKAD kepada masyarakat kepada KPP kelompok pemanfaat dan pemiara untuk memelihara semua impastruktur yang sudah dikerjakan di kegiatan pisau ini dana 600 juta itu sudah dilaksanakan pekerjaan fisiknya sudah kita lihat dan sudah kita periksa dan sudah sesuai dengan rencana yang dibuat bahkan tadi di jorong tabelacu ada kelebihan panjang dari 120 menjadi 122 nanti di jorong timbulun juga ada kelebihan mudah-mudahan suara daya ini bisa bermanfaat dan infrastruktur di tiga jorong yang dibangun itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Nagari, Koto Ano, Koto Gadang eh Koto Gadang, Koto Ano ya terbalik oke saya rasa itu saja penjelasan dari saya lebih dan kurang mohon di maafkan wadulahi topik kuali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bapak Bapak atas patah katanya yang telah mau memberi sedikit informasi kepada kami tim Mersa Pemilih terima kasih Bapak mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlanjut untuk tahun 2022 Pak ya terima kasih Bapak terima kasih Bapak ini Pak oh ya Pak terima kasih Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Pak Eri selatku tim teknis PKP Provinsi Sumatera Barat terima kasih juga kehadiran dari terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih agar bisa dilakukan pemempaatan dan pemeliharaan tentunya demikian kali ini acara sertifikasi tepat pada hari Kamis 2 tanggal 23 Desember 2021 ditutup Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih